Tangan berbisa jilid tempat puluh tiga. Kalau betul namamu lebih harum dan berada di atas kedudukanku, aku kan saja memberi tiga anggukan kepala sebagai tanda penghormatan, ihai, apakah kau belum pernah dengar disebutnya nama seorang jago baru yang bernama Fiao Pengkiam Kekboksyu? Fiao Pengkiam Kekboksyu? Aha Kansajie tertawa, Fiao Pengkiam Kekboksyu adalah jago ternama baru, ilmu pedangnya memang luar biasa, memang dia lebih hebat dari namaku. Tapi Fiao Pengkiam Kekboksyu tidak mempunyai sangkut paut denganmu, lebih baik Nona jangan menggunakan nama orang menakut-nakuti Kansajie, Boksyu tertawa berkikikan, dia berkata, bagus kau sudah mengakui keunggulan Fiao Pengkiam Kekboksyu tidak bisa disangkal, ilmu kepandaian Boksyu mungkin lebih tinggi daripada aku tapi kau bukan Fiao Pengkiam Kekboksyu. Mengapa harus menggunakan namanya terima kasih, nonamu inilah yang bernama Fiao Pengkiam Kekboksyu, Kansajie berlompat, ia berteriak, bohong Fiao Pengkiam Kekboksyu adalah seorang pria, sedangkan kau wanita, dengan wajah merah Boksyu berkata, apakah tidak pernah mendengar ada seorang wanita yang mengenakan pakaian pria maksudmu, berkata Kansajie. Fiao Pengkiam Kekboksyu itu adalah jelmaanmu sangat tepat, berkata Boksyu menganggukan kepala. Aku tidak percaya, berkata Kansajie menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak bisa masuk ke dalam perangkapmu. Bagaimana kau bisa percaya kalau aku ini betul-betul Fiao Pengkiam Kekboksyu berkata, si gadis Kansajie mengkerut-kerutkan jidatnya, ia bingung juga. Bagaimana aku bisa percaya Boksyu menunjuk ke arah permukaan air telaga Tai Petie, ia berkata, sebentar lagi Lau Curimba Persilatan dari Gunung Tai Pasan bisa membuktikan keteranganku, kau percaya kepada keterangan Lau Curimba Persilatan, bukan bersamaan dengan ditunjukkan permukaan air telaga itu. Di sana munkerat beberapa percikan air, kepala Suma Syuhim menongol di atas permukaan, dan menggayuh ke tepi. Wajah Suma Syuhim pucat pasi, dengan berat dan payah, dia merambat ke sebuah batu naik ke daratan membaringkan dirinya dengan napas sengal-sengal dan gada berombak, dia terbaring putus asa. Mudah diduga Suma Syuhim. Him. Tidak. Berhasil menemukan jejak putranya. Boksyu lompat ke arah penguasa rumah penjara Rimba Persilatan itu, mengurut-urutnya dan bertanya Bibi, bagaimana keadaannya Nihil Suma Syuhim menggelengkan kepala dengan lemah. Biarkanlah aku istirahat sebentar, Ken Sajie mendekati Boksyu, dengan suara perlahan bertanya dia itukah yang menjadi laucu penjara Rimba Persilatan. Boksyu menganggukan kepala, berkata, bibiku ini adalah laucu rumah penjara Rimba Persilatan di Gunung Tai Pasan. Lagi-lagi Ken Sajie terlompat hampir dia berteriak laucu rumah penjara Rimba Persilatan di Gunung Tai Pasan. Laucu rumah penjara juga seorang wanita dia adalah ibu Chin Hang. Berkata Boksyu perlahan kenal kepada Chin Hang. Ken Sajie lebih terkejut lagi, matanya direntangkan lebar-lebar dan berkata, Chin Hang, mengapa tidak kenal? Kami adalah kawan lama. Dahulu, aku ditugaskan olehnya pergi ke Gunung Kunlun, Gobiye, Chonglei, Suatsan dan Tianpeng, memberitahu kepada mereka akan datangnya penyergapan golongan kalong. Siapa sangka mereka sudah dapat berita ini membuat aku lari ubek-ubekan sekerb percuma. Kini aku sedang mencari jejaknya, kemarin tiba di bawah gunung, di saat aku membaringkan diri istirahat di sebuah ranting pohon, banyak suara berisik datang ke arahku, siapa mereka oh, mereka adalah rombongan golongan kalong ketua golongan kalong, dan beberapa orang berambut merah. Mereka berada di bawahku dan membicarakan sesuatu yang sangat rahasia, dikatakan kalau mereka itu sedang berusaha menyerang rumah penjara Tai Pasan dan rencana berikutnya mereka hendak menyerang rumah penjara di Gunung Busan, diceritakan bagaimana kejadian di Telaga Tai Pek Tai, seolah-olah ada yang terluka. Wah tidak bisa men-men, nah, maka begitu mereka berangkat pergi, aku menuju kemari, hendak mengecek kebenarannya. Apa kau tahu, di mana Chin Hang berada, metabok siu menjadi basah, mulutnya menjebir ke arah Telaga Tai Pek Tai, ia berkata sedih. Dia terjun ke dasar Telaga, mencari kota ajaib, dan sehingga saat ini dia belum muncul kembali. Kukira, kukira dia sudah mati, aha apa betul ada kejadian yang seperti ini, berkata Kean Sajie teriak. Belum ku periksa, tanpa buka pakaian lagi, Kean Sajie lompat dan terjun ke tengah Telaga Tai Pek Tai, menyelam dan mencari jejak Kim Hong. Bok siu tidak menyangka sifat-sifat Kean Sajie yang begitu mementingkan persahabatan, ternyata Kean Sajie mempunyai hubungan baik dengan Kim Hong. Mendengar berita buruk dari keadaan Seng Kawan, ia segera terjun ke dasar Telaga. Bok siu malu kepada diri sendiri, di sini dia bisa membuktikan jiwa kepatriotan dari golongan pengemis, dia malu kepada diri sendiri untuk berpegang dengan nama harum. Suma siu him beristirahat sebentar, perlahan-lahan dia bangkit menuju ke arah Bok siu, dia berkata heran betul-betul heran apa yang mengherankan bertanya Bok siu. Bibi tidak menemukan sesuatu. Suma siu him menggeleng-gelengkan kepala, berkata sudah ku jelajahi seluruh dasar Telaga Tai Pek Tai, tidak ada selembar baja pun yang menyangkut di sana, mungkinkah dimakan ikan besar tanya Bok siu. Lagi-lagi Suma siu him menggelengkan kepala, dia menjawab, tidak mungkin. Di dalam Telaga ini tak ada ikan yang besar. Batu cadas banyak, tapi tak ada yang mencurigakan bagaimana hal ini bisa terjadi berkata Bok siu heran. Ya berkata Suma siu him. Bagaimana hal ini bisa terjadi kecuali hanya satu jawaban, kecuali Tuhan Yang Mahasa sudah merebut jiwa Kim Hong. Kecuali ini, tidak ada lain kemungkinan aku tidak percaya, berkata Bok siu titik bagaimana kalau Yang Mahasa menjatuhkan hukuman ini kepada Kim Hong. Inilah yang kubingungkan Tuhan Yang Mahasa mengapa harus menghukum Kim Hong. Semua kesalahan adalah hasil karya kedua tanganku, tidak boleh dia menghukum Kim Hong. Apapun yang terjadi biarku pikul tanggung iawap sendiri. Tidak ada hubungan dengan Kim Hong, mengapa Tuhan Yang Mahasa menjatuhkan hukuman kepada anakku? Huh Tuhan tidak adil mulai saat ini, aku akan melakukan pembunuhan yang besar-besaran, aku akan mengadakan banjir darah yang lebih hebat, hendak kulihat hukuman apapula yang bisa dilakukan atas diriku. Bok siu bungkam dalam seribu bahasa. Disinilah letak perbedaan Bok siu dan Yo In Jiye, kalau Yo In Jiye itu nakal dan sering membantah, Bok siu lebih jinek dan lebih mudah dikuasai. Suma siu himbangun berdiri, dia mengajak Bok siu dan berkata mari kita pulang ke rumah penjara, biar bibimu memberi pelajaran ilmu silat, sesudah itu kita hancurkan semua anggota golongan kalau. Sesudah itu, ah titik kukira. Telaga Tai Pek Tai ini adalah tempat bersemayamu untuk selama-lamanya Bok siu berkata, Bibi, biar kita tunggu dia lagi sebentar. Dia baru menyelam ke dasar telaga, dia bisa apa? Sedangkan aku pun tidak ada hasil silnya, di saat ini, air telaga bergolak kepala Kian Sajie nongol keluar, dia berenang ke tepi dan lompat naik. Bok siu lari menghampirinya dan bertanya, Saudara Kian Sajie, bagaimana keadaannya ada penemuan? Kian Sajie menggelengkan kepala, dengan sedih berkata, habislah sudah. Bok siu menyusut air matanya, dia bertanya kepada Kian Sajie, Hei, kau adalah salah satu temannya, mengapa kau tidak menangis? Kian Sajie mendengarkan kepala, memandang Bok siu dan berkata, aku Kian Sajie pernah berjanji kepada diri sendiri, seumur hidupku tidak akan menangis, Suma Siu Him mengeluarkan kota ajaib yang sudah kosong beserta dengan 12 kunci-kunci emasnya, dilempar ke telaga Tai Pek Tai, menggapaikan tangan ke arah Bok siu dan berkata, amari tidak perlu dicari lagi Kian Sajie memberi hormat kepada Suma Siu Him. Ia berkata, liwubu Bok Ampua ada satu pengharapan. Urusan apa bertanya Suma Siu Him. Sudah lama Bok Ampua tak berpertemu dengan suhu Bok Aopoe. Aku tahu, Suma Siu Him menganggukan kepala. Kau ingin menemuinya, Kian Sajie menganggukan kepala berkata, sebelumnya, Bok Ampua mengucapkan banyak terima kasih, itulah berkata Suma Siu Him. Kau bebas bertemu dengannya. Di dalam krisis dan kehancuran rumah penjara Rimba Persilatan, semua tidak kupikirkan lagi, bertiga meninggalkan telaga Tai Pek Tai, menuju ke arah gunung Tai Pasan. Di tengah jalan, Bok Siu menceritakan dengan lebih jelas, dan mulai saat itulah Kian Sajie mengetahui duduknya perkara. Di saat waktu sudah menjadi gelap mereka tiba di suatu dusun kecil, saat ini luka Suma Siu Him tidak tertahan lagi. Luka penderitaan batin dan luka bekas pukulan mobil Son Hamid sudah membuktikan keunggulannya. Setelah Suma Siu Him melakukan perjalanan satu hari penuh yang terus-menerus, ia tidak bisa bertahan lagi. Memuntahkan beberapa gumpal darah, jatuh di tepi jalan beruntung Bok Siu membawa obat-obatan, dihadiahkannya beberapa butir obat kuat sehingga banyak membantu usahanya Suma Siu Him, mereka tidak meneruskan perjalanannya itu, mencari sebuah rumah penginapan untuk bermalam. Bok Siu adalah seorang gadis yang penuh open dan telatan, dengan penuh prihatin, ia merawat kesehatan Suma Siu Him. Biasanya dia berkelana dengan memegang pedang, ia mengenakan pakaian pria, belum pernah melakukan sesuatu yang sangat kecil itu. Hanya beberapa waktu, Bok Siu sudah memecahkan beberapa cangkir dan menumpahkan air keduanya sangat canggung sekali. Atas ketidakbecusan Bok Siu melayaninya Suma Siu Him tidak bisa jadi marah, malah ia terharu atas kesediaan Bok Siu, teringat bagaimana dia telah menolak rara cinta suhu Bok Siu dia semakin terharu. Bok Siu, dia memanggil pelahan. Aku mempunyai satu permintaan, entah bagaimana usulmu perintah sajalah, berkata Bok Siu. Kau bersedia bertanya Suma Siu Him. Segala sesuatu akanku lakukan jawab Bok Siu. Baik, aku memberi perintah agar kau segera istirahat, Bok Siu tertegun, sangkanya permintaan apa, tidak tahu hanya kata-kata yang seperti itu dia berkata, Bibi, keadaan badanmu belum baik betul. Eh, kau tidak mendengar perintah Suma Siu Him jadi kewalahan baiklah, Bok Siu menghela nafas, aku menggunakan kamar di sebelah, kalau Bibi membutuhkan sesuatu, panggil sajalah, betul-betul Bok Siu meninggalkan kamar Suma Siu Him masuk ke dalam kamarnya. Malam berlarut. Di saat kentongan sudah dipukul tiga kali, keadaan sudah semakin sepi. Suma Siu Him duduk bersila, mengatur peredaran jalan darahnya. Ia membenarkan letak-letak tempat jalan darah yang sudah tergetar. Tiba-tiba telinga Suma Siu Him yang tajam bisa menangkap sesuatu, hatinya tergerak, memasang kuping lebih tajam. Suara itu sirap untuk beberapa saat, dan tiba-tiba terdengar lagi suara beletak. Suara itu keluar dari kamar sebelah, itulah kamar Bok Siu. Suma Siu Him memanjangkan kuping, tidak terdengar suara lain maka timbul kecurigaannya, dia mengetuk papan dan bertanya, Bok Siu, apakah sudah tidur sangat sepi? Tak terdengar jawaban Bok Siu. Ini lebih mencurigakan Suma Siu Him, sebagai seorang jago silat, seharusnya Bok Siu bisa melatih diri. Walau dalam keadaan tidur pulas pun, mendapat tegoran itu seharusnya dia bangun. Tapi tak ada jawaban mungkinkah sudah terjadi sesuatu? Suma Siu Him meninggalkan pemberingannya, lompat dan menuju ke kamar Bok Siu. Mengetuk beberapa kali, masih tidak terdengar jawaban, dia mengebrak pintu dan menerjang masuk. Pais titik. Di atas pemberingan sudah tiada orang, kain sprey agak kusut, di sana sudah kehilangan jejak fiau pengkiam Hik Bok Siu. Suma Siu Him mengeluarkan suara dari hidung seperti apa yang sudah diduga, betul-betul terjadi sesuatu. Apa yang sudah terjadi? Suma Siu Him mempunyai pengalaman yang luas, daya pikirannya cepat dan tubuhnya melejit, mendorong jendela dan melesat keluar. Secepat itu pula, Mata Suma Siu Him yang lihai bisa menangkap sesuatu, lantas mengurangi gerakannya. Dia menunjukkan tangan, pada dinding jendela tampak secari kertas. Begitu tubuhnya melesat keluar, tangannya sudah meraih kertas tersebut dan diseretnya keluar pula. Dia berada di luar pekarangan, membaca tulisan yang ditarik tadi yang berbunyi, kalau ingin menemukan keponakan muridmu, lekas pergi ke rumah penjara yang baru di Gunung Busan, ak-a-a-ah tindak tanduk rumah penjara Busan semakin misterius, semakin berani, lagi-lagi menculik wanita. Kalau wanita biasa, mungkin tidak menjadi soal, yang penting yang diculik itu adalah keponakan murid Suma Siu Him, penguasa rumah penjara rimba perselatan di Gunung Tai Pasan yang gagah perkasa, iblis bertina yang tidak pernah menemukan tandingan kemarahan Suma Siu Him meluap-luap dia lompat ke atas genteng, memeriksa sekelilingnya, sunyi senyap tiada bayangan dan tiada sesuatu yang mencurigakan. Dia sedang memikir-mikir, kemana larinya arah penculikan itu? Hah Gunung Busan terletak di daerah Tenggara, pasti mereka menuju ke arah itu. Di saat Suma Siu Him hendak meluncurkan kakinya menuju ke arah Tenggara, tampak suatu bayangan lompat keluar dari salah satu kamar rumah penginapan, itulah bayangan Kian Sajie. Kian Sajie mendatangi Suma Siu Him, dia bertanya, Laucu, apa yang terjadi dengan uring-uringan Suma Siu Him berkata? Bok Siu diculik oleh orang-orang dari Gunung Busan. Kian Sajie berteriak. Bagaimana baiknya Suma Siu Him tidak perlu menjawab pertanyaan Kian Sajie, kakinya melejit diarahkan Tenggara. Ia meluncur dengan kecepatan tiada cara, menuju ke arah gunung dan mengejar orang yang berani menculik bok Siu itu, Kian Sajie mengintil di belakangnya, tentu saja dengan mengforsir semua kekuatan yang ada. Di dalam sekejap meter lima puluh li telah dilewatkan jaraknya dengan Suma Siu Him ae makin lama semakin jauh, akhirnya kehilangan bayangan iblis bertina itu, di saat ini, waktu sudah menjadi pagi, Kian Sajie tak bisa mengikuti kecepatan Suma Siu Him. Dia duduk istirahat, untuk mencari sesuatu dengan lebih teliti. Suma Siu Him tidak menemukan jejak dari orang-orang yang menculik bok Siu, begitu juga keadaan Kian Sajie tidak berhasil menemukan orang-orang yang sudah menculik tepiau pengkiam Hekbok Siu. Mereka sudah berada di tempat yang tidak jauh dari gunung Tai Pasan di saat Kian Sajie celingukan ke kanan dan ke kiri, tiba-tiba tiga bayangan meluncur datang kecepatannya luar biasa, seolah-olah bintang yang jatuh dari langit, mereka datang dari arah timur. Itulah jago-jago silat tiada tan dengan Kian Sajie bersiap siaga kedatangan musuh, dia menyembunyikan diri di balik pohon, pikirannya bergumam jago silat dari mana yang datang Kian Sajie sedang memikir-mikir, jago dari mana pula yang memiliki kepandayan hebat seperti ketiga bayangan ini? Mengingat semua jago rimba persilatan sudah dijebloskan ke dalam kamar tahanan rumah penjara Tai Pasan dan rumah penjara Busan, mana mungkin ada jago yang begitu hebat pula sepintas lalu, gerakan ketiga bayangan itu tidak kalah dari gerakan Seng Suho Sem Kiehwi Siantu tiga tokoh ajaib itu. Sebentar kemudian, ketiga bayangan sudah berada di depan Kian Sajie. Mereka terdiri dari dua kakek dan seorang nenek, wajah itu tidak asing bagi Kian Sajie. Karena wajah itu adalah wajah Ithu Sian Seng Tu Lok Tian, wajah Kian Sasyan Sye Kuan dan wajah Tian San Soat Popo Sye Siong In. Mereka adalah tiga tokoh ajaib yang terkurung dalam kamar tahanan rumah penjara Tai Pasan. Kian Sajie berteriak girang, keluar dari tempat persembunyiannya, memberi hormat kepada Seng Suhu dan Bar Kata Suhu, bagaimana kau bisa bebas dari kamar tahanan Tai Pasan Ithu Sian Seng, Tian San Soat Popo dan Kian Sasyan juga terkejut atas hadirnya si pengemis kecil di tempat itu. Terlebih-lebih Kian Sasyan, rasa girangnya tidak kepalang, diangkatnya pundak Seng murid digoyang-goyangkannya dan berkata, hahaha, bagaimana kau bisa berada di tempat ini dikocok pulang pergi seperti itu, kepala Kian Sajie pusing tujuh keliling, keadaan murid dan guru Kian Sajie dan Kian Sasyan memang agak luar biasa, agak kekonyol-konyolan tentu saja ia menjadi kebingungan. Ithu Sian Seng tertawa dan berkata, Saudara Kian Sasyan, lepas dahulu peganganmu itu. Biar muridmu bisa beri jawaban. Kian Sasyan tercengang, dilepaskannya pegangan yang menggoyangkan tubuh melewakan mulut dan bertanya, ya Kian Sajie, bagaimana kau bisa berada di sini? Sesudah perpisahan kita, apa saja yang kau lakukan baru sekarang Kian Sajie mempunyai kesempatan bernafas, pertama-tama ia memberi hormat kepada Ithu Sian Seng dan Tian San Soat Popo. Sesudah itu baru ia menghadapi gurunya, dengan tertawa cik kakak cakikik berkata suhau, adanya Tae Echu berada di tempat ini tidak begitu mengherankan apa saja yang Tae Echu lakukan, juga kurang penting, yang heran bagaimana suhunya sekalian bertiga bisa melarikan diri dari rumah penjara. Kian Sasyan mendapat pertanyaan itu, Kian Sasyan agak marah, karena itu membentak pada Seng Murid, kau kira gurumu ini mau melarikan diri dengan tertawa Kian Sajie bertanya, apa suhu bertiga berhasil memenangkan sayang bara dengan wajah geram? Kian Sasyan berkata, betul-betul Kian Sajie terkejut dia hanya hendak mencemohkan guru itu dan menggoda, atau mengilik-ngilik, ternyata betul-betul terjadi. Bila tahu memenangkan sayang bara, ia bertanya Chan Sasyan berkata, baru saja kemarin sore, kita Semki Yehwi Sien Po, tiga orang yang mendapat panggilan tiga tokoh ajaib dari Rimba Persilatan berhasil memenangkan sayang bara itu, masing-masing bisa menerima 10 jurus penyerangan penguasa rumah penjara Rimba Persilatan dengan gagah dan gilang-gemilang, kita keluar dari rumah penjara Taipasan. Kian Sajie menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, memiringkan tubuh memandang Seng Suhu dengan penuh kecurigaan, bertanya, Suhu kalau mau membual-membualah di hadapan lain orang. Mengapa membual di hadapan murid sendiri? Kebohonganmu itu segera bisa terbuka. Lebih baik terus terang saja berkata, baru saja Suhu melarikan diri dari rumah penjara. Lebih enak bukan dengan marah Kian Sajie membentak? Kurang ajar siapa yang membual, siapa yang mau melakukan kebohongan? Siapa yang mengatakan, kalau aku Kian Sajie melarikan diri dari rumah penjara Taipasan? Kian Sajie melompat, ia berteriak kaget, Suhu menempur penguasa rumah penjara di gunung Taipasan tentu saja, berkata Kian Sajie. Kami bertiga memenangkan sayang bara itu juga berhasil menerima 10 jurus pukulannya, maka bebas keluar meninggalkan rumah penjara, bila hal itu terjadi bertanya Kian Sajie. Dengar baik-baik inilah keterangan yang kedua kali. Kemarin sore, berkata Kian Sajie. Kemarin sore kita telah memenangkan sayang bara Taipasan. Betul-betul Kian Sajie menjadi bingung. Ia bertanya kemarin sore. Kemarin sore laucu rumah penjara Taipasan mana bisa berada di tempatnya? Dengan menekuk mukanya mesem-mesem, Kian Sajie sian membentak. Siapa yang bilang tidak ada, kemarin pagi dia pulang ke rumah penjara, sesudah itu mendatangi kamar naga menyemuhkan dan menghina kita, dikatakan, apa guna tiga manusia ajaib Seng Kie Cui Sien Po? Nyalinya kecil seperti tikus, dikasih kesempatan menantang sayang bara sampai tiga kali, satu kalipun tidak berani menantang. Karena itu aku marah. Segera aku kirim tantangan perang. Betul saja rejekiku sangat baik, aku bisa menerima serangannya sampai cukup sepuluh jurus. Kalau diingat-ingat kembali, pertempuranku itu adalah pertempuran yang terbesar. Prestasi yang terhebat. Itulah pertempuran yang mengandung sejarah. Kemenangan yang paling gemilang, Kian Sajie masih ragu-ragu, menoleh ke arah Ithu Sian Seng dan bertanya, Ithu Sian Poe, apa betul-betul ada kejadian yang seperti ini? Ithu Sian Seng menganggukan kepala, dengan tertawa berkata, Tentu saja betul. Mana ada kata-kata yang main-main, eh, Kian Sajie, mengapa tidak percaya kepada keterangan guru sendiri? Kian Sajie lagi-lagi dipaksa menggaru kepalanya sendiri, berkata, dua jam yang lalu aku Kian Sajie bersama-sama dengan laucu rimba persilatan di gunung Tai Pek San dari kemarin hingga hari ini. Belum pernah berpisah dengannya, Tian San Soat Popo segera mengeluarkan suara bentakan, bocah kurang ajar. Bohong! Betapapun hebatnya ilmu kepandaian laucu rimba persilatan tidak mungkin bisa lari begitu cepat. Di dalam satu hari, dari puncak gunung Tai Pek San betul heran, berkata Kian Sajie. Sebentar berada di puncak gunung Tai Pek San, sebentar berada di gunung Tai Pek San, apa mungkin ada dua laucu rumah penjara rimba persilatan Tai Pesan. Kian Sajie mendelikan matanya, mementak Seng Murid, bagaimana kau tahu, kalau orang yang mendampingmu itu adalah laucu rimba persilatan Tai Pesan. Kian Sajie menceritakan kejadian kemarin, diceritakan juga bagaimana Kim Hang terjun ke dalam telaga Tai Pek Tai dan lenyapit Huxian Seng, Tian San Soat Popo dan Kian Sajie terjengkit kaget, mereka saling pandang, dan di saat mendengar cerita Yo In Jie yang mengikuti Panselone, bersedia mencukur rambut, siap menerima anugerah biarawati. Tian San Soat Popo keluarkan lengkingan bohong, bohong, budak itu betul-betul sedang main gila, satu hari tidak makan ikan saja, cukup membuatnya kelojoran, bagaimana dia bisa jadi orang suci et huxian Seng? yang tertawa berkakakan, seperti tertawa orang gila, digoyang-goyangkannya pundak Kian Sajie dan berkata, Saudara Kian Sajie, coba kau katakan apa betul muridku begitu pendek umur? Di dalam telaga Tai Pek Tai. Hah wahahah, Kian Sajie membentak. Jangan cepat menjadi gila kalau betul-betul tidak ada jenazahnya. Mana boleh dikatakan mati? Aku si pengemis tidak percaya, et huxian Seng berkata, mari kita bersama-sama ke telaga Tai Pek Tai. Tunggu dulu berkata Kian Sajiean kita harus kembali ke rumah penjara, menyelidik kebenaran dan kemistriusan laucu rimba persilatan. Kalau saja orang yang menempur kita pada kemarin itu bukan laucu rumah penjara Tai Pek Tai. Bagaimana akibatnya? Di dalam tanggapan pertempuranku yang kemarin itu adalah tandingan hebat, kini, setelah kut pikir pulang pergi banyak sekali kecurigaan-kecurigaannya. Ya, Tian San Soat Popo turut bicara, siapa laucu rimba persilatan itu? Tian San Soat Popo mengerang dan mengulang jalannya pertempuran. Orang berkerudung itu memang memiliki ilmu kepandayan laucu rimba persilatan, tapi tidak segesit yang dahulu, tidak sehebat lau or rimba persilatan yang lama, siapa orang yang memalsukkannya It Hu Sian Seng. Tian San Soat Popo dan Kian Sa Sian tak bisa menduga-duga siapa tokoh misterius yang berani memalsukkan laucu rimba persilatan. Ketiga jago tua itu berembuk masing-masing mengajukan pendapat, bagaimana rencana selanjutnya. It Hu Sian Seng masih terkenang kepada Kim Hong, dia mengusulkan untuk bersama dua menuju ke telaga Tai Pek Tai mencari bangkai Seng murid, Tian San Soat Popo lebih sayang kepada murid sendiri, dia mengusulkan mencari tempat yang bernama lembah. Patah hati, mencari Yuin Chie, maksudnya untuk ditarik kembali Kian Sa Sian mempunyai usul lain, diajaknya mereka pulang ke rumah penjara Tai Pesan, menyelidiki asal-usul si tokoh misterius. Tidak ada kesepakatan yang sama, masing-masing ngotot dengan usul sendiri, pertandingan itu menjadi tegang. Kian Sa Sian hanya bisa mengikuti jalannya pertandingan, demi perdamaian, dia memberi usul lain, katanya, lebih baik kita menuju ke gunung Tai Pesan, setelah itu balik ke telaga Tai Pek Tai harus mencari tempat yang bernama lembah patah hati, dia menyatakan ketiga usul, dengan urutan yang tidak sama. Aku tidak setuju, berkata Tian San Soat Popo. Lebih dahulu lembah patah hati, baru urutan yang lain di mana lembah patah hati bertanya Kian Sa Jie. Kalian tahu tempat itu Tian San Soat Popo mendelikan mata? Nama lembah patah hati baru pertama kali didengar, bagaimana bisa memberi petunjuk? Kalau dia tahu letak tempat nama itu, tanpa bilang mbak atau bu, tanpa kompromi lagi tanpa bantuan orang kedua pun, dia bisa pergi seorang diri Kian Sa Jie berkata, bukan saja kita harus membongkar rahasia kemistriusan orang yang memasukkan lau urimba persilatan Tai Pesan, kita juga harus membantu rumah. Penjata itu mengusir musuh yang akan menyerbu datang, maka, Kian pertama harus ke gunung Tai Pesan. Mengapa harus membantu rumah penjara Tai Pesan? Bertanya Tian San Soat Popo Kian Sa Jie berkata, penguasa rumah penjara Tai Pesan adalah LBU Kim Hang. Orang-orang golongan kalong hendak menyerbu dan mengambil alih tempat itu, tentu saja kita tidak bisa berpeluk tangan diceritakannya jalan bertandingan yang pernah diceritakan oleh Bok Siu, Bagaimana hamid itu hendak mengambil alih rimba penjara Tai Pesan? Ituh Sian Seng bisa diberi mengerti, ia menganggukan kepala berkata, baiklah, tapi apakah tidak lebih baik kita menyelidiki kemistriusannya kematian Kim Hang? Ken Sa Sian berkata, ku beri tanggung. Kim Hang itu belum mati, coba saja pikir, kalau seseorang yang mati di dasar telaga bagaimana tidak ada bekas duanya? Bagaimana mayatnya tidak terapung? Tentu dasar telaga itu ada jalan rahasianya entah kemana jalan rahasia itu menembus, Ituh Sian Seng memandang ke arah Kian Sa Jiye dan bertanya menurut ceritamu, golongan kalong bersatu padu dengan sembilan jago dari daerah Taiwan Kok, hendak menyerbu rumah penjara rimba persilatan. Mungkin hal ini terjadi pada enam hari lagi, berkata Kian Sa Sian, karena pemimpin mereka yang bernama Hamid itu sedang menderita luka. Ahamid Hu Sian Seng berteriak girang. Kalau betul saja enam hari lagi, aku masih mengusulkan pendapatku, kita menuju ke telaga Tai Pek Tai dahulu mencari Kim Hang, usul ini hampir mendapat persetujuan, Tian San Soat Popot terdiam Kian Sa Sian tak membuka suara. Terlebih-lebih Kian Sa Jiye, ia juga bungkam. Tiba-tiba, dari balik rimba muncul seorang berbaju putih, berperawakan kecil dan mungil, orang itu adalah salah satu anggota dari lembah patah hati. Usul yang tepat tapi telaga Tai Pek Tai tak perlu dijelajahi lagi, Kim Kong tidak mati. Ahah, It Hu Sian Seng berteriak girang, Kau Kian Sa Jiye berteriak lebih girang. Hoho, Kian Sa Sian juga terlompat. Kita tinggalkan It Hu Sian Seng. Tian San Soat Popo Kian Sa Sian, Kian Sa Jiye dan orang berkerudung putih dari lembah patah hati itu tiga hari kemudian. Waktu menjelang musim rontok hari sudah menjadi sore, matahari condong di bagian barat. Seorang wanita setengah umur menampilkan dirinya di bawah kaki puncak gunung busan, berdiri di depan kelenteng Sin Li Hong. Wanita ini sangat cantik, mengenakan ikat kepala berwarna hijau. Inilah iblis bertina yang pernah meringkus semua jago rimba persilatan, ibu dari Kim Hang yang ugal-ugalan, Suma Siu Him yang hendak menemukan Bok Siu di dalam penculikan orang-orang rumah penjara busan, sekalian menemukan. Beberapa rahasia penting, termasuk akhir siapa yang berani memalsukan dirinya melepasit Huxian Seng bertiga? Tidak lama dari kehadirannya Suma Siu Him di tempat itu, seorang kakek bo pengantampil ke depan. Inilah bagian pendaftaran Bue E. Ho Wan, dengan merendah diri, Bue E. Ho Wan menyaksakan wajah Suma Siu Him, hati Bue E. Ho Wan tercekat. Wajah ini tidak asing lagi, wajah ini adalah yang dinantikan olehnya, segera ia menyongsong menyambut kehadiran Suma Siu Him dan berkata, apalih hiap juga hendak mengikuti Sayang Bara Suma Siu Him menganggukan kepalanya, dengan dingin berkata tepat menurut cerita orang para pengikut Sayang Bara diwajibkan membuat pendaftaran di sini, adakah kejadian yang seperti itu Bue E. Ho Wan menyelahkan Suma Siu Him masuk? dia berkata, silahkan lihiap masuk, Suma Siu Him diberi buku pendaftaran, ia membuka-buka beberapa lembar, menoleh ke arah Bue E. Ho Wan, dengan dingin berkata, oh jalannya perdagangan cukup ramai ya, rumah penjara kalian hanya dibangun dalam waktu dua bulan, ternyata sudah berhasil menyekap dan mempenjarakan 60 lebih orang tawanan, dengan merendah diri, Bue E. Ho Wan berkata hanya satu pernyataan diri kecintaan para jago persilatan. Tentu saja rumah penjara kami tak bisa disamakan dengan rumah penjara di Gunung Tai Pasan. Ya keistimewaan rumah penjara kalian adalah menculik kaum wanita dan gadis dua, memotong Suma Siu Him dengan nada sangat tidak puas. Bue E. Ho Wan berkata dengan rendah diri kami kira penilaian yang kurang tepat. Menurut apa yang kami ketahui rumah penjara Busan belum pernah menganiaya seorang wanita. Nah silahkan lihia membuat pendaftaran, Suma Siu Him masih belum mencatat namanya, memeriksa beberapa waktu menunjuk di nama tamu tidak diundang dari luar daerah, dengan dingin dia berkata, apa betul orang ini tidak kuat menerima satu jurus serangan lau cemu tentu saja, berkata Bue E. Ho Wan kedudukan tamu tidak diundang dari luar daerah adalah orang tawanan nomor 12. Suma Siu Him membalik-balik lagi, menunjuk nama O. E. Ye Cheng dan bertanya bagaimana keadaan orang ini. Bue E. Ho Wan menjawab, dia adalah orang tawanan nomor 56. Suma Siu Him bertanya apakah rumah penjara kalian tidak menentukan batas-batas sayang bara dengan tidak mengerti. Bue E. Ho Wan bertanya batas-batas sayang bara yang bagaimana dimisalkan aku berhasil memenangkan sayang bara, apa boleh terus-menerus mengulangi sayang bara itu tentu saja boleh, berkata Bue E. Ho Wan asal saja lihia bisa memenangkan sayang bara pertama. Tapi, menurut sejarah kami, belum pernah ada orang yang bisa memenangkan sayang bara, hendak ku coba berkata Suma Siu Him. Jumlah orang tawanan busan berjumlah 64 orang. Aku harap saja, aku bisa mengulang sayang bara hingga 64 kali, oh, berkata Bue E. Ho Wan adakah jago silat yang seperti itu? Kukira tak mungkin, dimisalkan penguasa rumah penjara dari Gunung Tai Pasan datang sendiri, belum tentu dia juga bisa mengikuti sayang bara sehingga 64 kali, Suma Siu Him mulai mengambil alat tulis dan mendaftarkan dirinya di sana. Dia menulis, nama, Wan Yete A. Umur. 35 tahun walau pendaftaran TGL, 2 bulan 8, barang yang rela diserahkan, tidak ada barang yang tidak rela diserahkan. Karena aku segera memenangkan sayang bara ini sesudah menulis kata-kata yang seperti itu, dibacanya lagi sekali, agaknya Suma Siu Him menjadi puas, dia berkata, pendaftaranku yang seperti ini, kuharap saja tidak mengganggu ketenangan kalian Bue E. Cuhan membaca tulisan-tulisan tadi, dengan tenang berkata, tentu saja tidak. Yang penting, kalau saja tidak bisa melaksanakan janji itu sungguh memalukan, Suma Siu Him berkata, tidak mungkin bisa terjadi, kecuali, apa yang kalian proklamirkan kepada orang itu adalah tipu musliat kosong. Dugaan Suma Siu Him yang dikatakan mungkin ini betul dua terjadi karena itulah dia terperosok. Apa yang digembar-gemborkan rumah penjara busan adalah tipu muslihat gatot kaca kembar Bue E. Ho Wan tidak banyak bicara diterimanya kembali buku pendaftaran, membuat suatu pose mempersilahkan maju. Ia berkata, dari tempat ini menuju ke tempat pertandingan tidak terlalu jauh, di tengah jalan ada panah-panah yang memberi petunjuk diharap saja Wan Niyeta Ali Hiap bisa mengikuti petunjuk itu tiba di tempat pertandingan sayembara, Suma Siu Him menggunakan nama samaran Wan Niyeta Suma Siu Him menganggukan kepala, tidak banyak bicara lagi meninggalkan Bue E. Ho Wan. Mengikuti petunjuk-petunjuk panah, menuju ke arah tempat pertandingan, ia menuju ke arah puncak Siali Hong. Sebentar saja, gerakan Suma Siu Him yang cepat itu sudah lenyap dari pandang Bue E. Ho Wan. Bue E. Ho Wan tertawa dingin, tampak senyumnya puas, dia bergumam seorang diri. Wan Niyeta. Hahaha, Wan Niyeta siapa yang tidak tahu, kalau kau adalah seorang wanita. Kau adalah penguasa rumah penjara G. Unung Tai Pasan, kiramu, tidak ada orang yang kenal oi, dalam rumah penjara kami paling sedikit ada 50 orang yang sudah melihat wajahmu, siapa yang tidak tahu kau ini adalah si iblis bertina dari Gunung Tai Pasan laucu rumah penjara yang tidak menggunakan aturan. Hahaha, layar tergambar pada dasar telaga Tai Pek Tai. Di saat Kim Hong kelojotan dibetot orang, semakin lama semakin cepat, rasa bingung dan takut kepada kejadian penunggu air menghanyutkan pikirannya, Kim Hong jatuh pingsan perkembangan situasi sangat cepat sekali, layar berganti lagi di saat Kim Hong sadar dari pingsannya, si pemuda mendapatkan dirinya berada di dalam ruang batu yang lembab lama tidak dihuni orang. Maka hawa jamur yang tidak sedap itu merangsang hidung. Di atas ruangan batu tampak butiran mutiara bergantung bercahaya terang. Menyinari isi ruangan batu itu, Kim Hong mengedip-ngedipkan matanya, bingung dia sedang mengenang kembali, kejadian apa yang menimpa dirinya? Di saat ia membuka mata, ia bertumpak dengan seorang tua yang berambut putih, orang tua itu duduk di dalam bantalan hijau, wajah welas asih, dengan wajah orang yang seperti ini tak mungkin jago sesat. Kim Hong duduk berhadap-hadapan dengan seorang kakek tua berwajah welas asih, berambut panjang yang duduk di bantalan. Siapa? Siapa? Kakek ini? Mengapa menyeret diriku ke tempat ini? Di mana pula ruangan batu yang seperti ini? Demikian benak pikiran Kim Hong ditumpak oleh pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak. Sebagai golongan yang lebih muda, Kim Hong memberi hormat kepada kakek itu. Ia bertanya, Cian Pue, selamat bertemu. Kakek tua berwajah welas asih tidak bergeming dari tempat duduknya, tidak berkedip dan juga tidak menjawab pertanyaan Kim Hong seolah-olah patung yang sudah mati. Sangka Kim Hong, Orang itu tidak mendengar kata-katanya, lagi-lagi ia memberi hormat dan mengulang Ciam Pue, Selamat bertemu. Apakah kau dengar suara ku kakek tua berwajah welas asih itu tetap duduk bersila, tiada reaksi. Kim Hong naik darah, sedang enak-enak dia mencari kota ajaib kakinya diseret jalan darahnya ditotok sesudah itu, ia mendapat tempat ruangan batu itu. Kini dihadapinya patung tanpa suara dan tanpa keterangan, tentu saja membuat ia tidak puas, suaranya diperkeras dea berkata, Lo Ciam Pue aku juga bisa duduk bersila mengatur peredaran jalan darah, tapi walaupun di dalam keadaan itu aku masih bisa mendengar kata-kata dan suara orang-orang tua berwajah welas asih masih tak meladeni Kim Hong. Mendapat perlakuan yang seperti itu siapapun pasti menjadi darah tinggi, Kim Hong tidak terkecuali, begitu merasakan dirinya dipermainkan orang, tanpa banyak pikir, ia maju melangkah, tangannya terayun siap memukul jago silat mempermainkannya itu. Tiba-tiba di belakang Kim Hong terdengar suara membentak, Jangan bergerak bocah tolol hati Kim Hong tercekat, tangannya yang terjulur tadi ditarik kembali, kini digunakan untuk menjaga dada cepat laksana kancil tubuhnya berbalik menghadapi orang yang datang, siap bersih tegang. Di sana berdiri seorang kakek berpakaian compang camping rambutnya kusut. Itulah segelandangan kiat hian AAAA Kim Hong mengeluarkan suara jeritan kaget. Kim Hong mengjeleng-gelengkan kepalanya, tertawa cengar-cengir, menyipitkan matu dan berkata, sangat heran bukan Kim Hong mengeluarkan napas lega, dan memberi hormat lalu berkara, ternyata kiat hian ciampu. Mengapa menggunakan permainan konyol yang seperti ini? Haha, kiat hian tertawa. Kulihatkah sedang mengorek-ngorek tanah di dasar telaga, timbul kesenangan, maka aku seret kakin bu sehingga ke tempat ini, Hihihihi hai, oh Kim Hong mengerti, celangat celingguk memperhatikan ruangan batu, ia bertanya di manakah kita goa warahasnya yang bisa menembus ke dasar telaga Tai Pek Tai, berkata si kakek gelandangan. Di sini adalah goa ciptaan ayahku almarhum, dia yang membuatnya. Kecuali kami berdua, tiada orang ketiga yang tahu tempat ini dimisalkan ada, juga orang yang menduga-duga hanya tafsiran, mereka tidak bisa masuk. Kim Hong menjadi heran, menoleh dan menunjukkan jari ke arah kakek tua berwajah welas asih yang duduk bersilah itu ia bertanya, siapa pula lo ciampu ini ayahku? Jawab kiat hian singkat. Ayah ciampu tanya Kim Hong heran. Ya, bukankah sudah almarhum lama ya, dia sudah melatih diri ilmu Kim Koan Puthuai, maka dagingnya tidak bisa membusuk. Kim Hong menganggap si kakek tua yang berwajah welas asih itu adalah seorang hidup, ternyata dia adalah jenazah sai tua persilatan. Kiatian Bin mengetahui kalau dia sedang berhadapan dengan tokoh silat dari generasi lama, Kim Hong berjongkok dan menyembah ke arah si dewa persilatan. Kiatian mendudukan pantatnya di bangku batu, melintangkan kaki saling tumpek, sepasang matanya tersipit-sipit dia berkata, Hei, bagaimana kau rasakan dengan semangatmu? Adakah sesuatu yang aneh? Sesuatu yang aneh? Kim Hong tertegun. Dia menyedot beberapa kali, terasa hawanya yang penuh padat, bersembur-sembur piada henti, tenaga dalamnya seperti berlipat ganda, berlipat-lipat tiga kali dari apa yang ia ketahui. Hatinya girang luar biasa, ia memandang ke arah si kakek gelandangan dan bertanya, Eh, apa yang menyebabkan kejadian seperti ini? Tenaga dalamku seperti bertambah beberapa kali tidak salah, berkata si kakek gelandangan itulah hasil dari kerja obat yang senpulotan. A-A-A-A-Titi Kim Hong terkejut. Aku sudah kau beri makan obat yang senpulotan. Tanda petik. Lagi-lagi dugaanmu tepat, berkata Kiat Hian tertawa. Di saat kau tiada sadarkan diri, ku jejal sebuti obat yang senpulotan. Hati Kim Hong menjadi murung, masih terbenam di dalam pikirannya, 12 butir obat yang senpulotan itu adalah hak milik 12 partai besar, kini dia telah makan satu butir di antaranya, boleh saja dianggap hak untuk O-E-Y-San-Pei. Tetapi, Seng Ibu membutuhkan obat yang senpulotan. Hak milik siapa pula yang harus diserahkan kepada Ibu Nda. Inilah yang membuat Kim Hong U-Ring duaan, membanting-banting kaki dan berteriak-teriak. Dia, Wah dengan aturan apa kau mengambil hak milik 12 partai besar si kakek gelandangan membuat posisi yang lucu, ia berkata kau adalah anak Suma Siu Him, kan Kim Hong menganggukan kepala. Kakek gelandangan Kiat Hian berkata, Suma Siu Him adalah putri dari ketua partai O-E-Y-San-Pei yang lama Suma Chin. Saat itu, ia telah menyerahkan kunci emas pada ibumu, suatu tanda bahwa dialah yang menjadi ahli waris hak milik O-E-Y-San-Pei. Ibumu itu sudah cukup tua kau masih muda, apa bedanya itu dikasih ibumu, atau diserahkan padamu? Hahaha, dimisalkan ibumu yang mendapat hak warisan ini, dia pun akan menyerahkan kepadamu, bukan? Apa salahnya aku menjejaikan obat itu ke dalam dirimu dengan aring-uringan Kim Hong berkata, Siapa yang bilang ibu hendak menyerahkan kepadaku? Dia hendak memakan sendiri, hendak dimakan sendiri bertanya Kiat Hian heran. Tentu saja, berkata Kim Hong, ibu ku sangsi, di dalam seratus jurus ia tidak bisa memenangkan Hamid, kalau saja ia tidak bisa memenangkan jago-jago Taiwan, kok itu dalam jurus-jurus yang telah ditentukan, maka rumah penjara rimba persilatan harus diserahkan kepada mereka. Karena itulah ibu ku sangat membutuhkan obat yang senpulatan, Oh, kakek gelandangan Kiat Hian tertawa. Sama saja, kau boleh menalangi ibumu melawan mereka, Kim Hong berteriak kaget, Gila aku bukan tandingan Hamid sekalian, Kiat Hian tertawa dan berkata, lain dahulu, lain sekarang. Bicara ini dikali kecang. Kiatan,